Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siap. Ibu, Bapak, hadirin yang saya pujakan, disini ada banyak pakar. Selain dulu ada pakar, saya ada pakar, tapi ini apa-apa, pakar, sasra, dan sebagainya. Ya, saya senang sekali bisa mendapat ini ini salah seorang filolog, konikolog yang juga pakar, tadi menjelaskan pakar filologi, tetapi iluminasi itu lebih ke tidak konikologi, tidak aspek masyarakatnya. Tapi, saya tidak punya kewajiban untuk menjelaskan apa itu iluminasi dan sebagainya, nanti merebut porsi pro. Baik, Bapak, Ibu, iluminasi ini sesuatu yang barangkali bagi sebagian orang, bahkan banyak orang, itu sesuatu yang baru. Tapi untuk sebagian orang, ini sesuatu yang sudah lama di politik, sebagian dalam konteks kajian iluminasi di dalam konteks naskah usaha para, khususnya naskah Jawa, tidak banyak yang pernah melakukan kajian semacam ini. Dulu ada Pak Timothy Behrer, yang sekarang sudah bersih, yang pernah mengkaji iluminasi naskah naskah Jawa secara umum. Silahkan baca buku iluminasi saja. Selain itu, juga jarang. Tahun lalu, saya pernah dikontak oleh salah seorang dosen di FISIP, saya diminta untuk bergabung dengan tim dari FISIP meneliti tentang iluminasi. Saya takut juga, kenapa orang FISIP hubungan kerasional mengajak saya bicara tentang iluminasi? Rupanya itu iluminati. Ini kejadian nyataan bahwa ini salah satu contoh konflik iluminasi itu tidak banyak dikenal. Nah, kaitannya dengan naskah Jawa, penelusuran yang pernah dilakukan tahun lalu manasa dan perusahaan nasional bikin granisai penelusuran sampai tahun lalu berdasarkan penelusuran ada sekitar 82.000 naskah yang sudah terindikasi. Ternyata yang paling banyak itu justru naskah pari dan yang kedua naskah Jawa. Dan naskah Jawa yang paling banyak ditemukan datanya itu ada di Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerama tentang dua hal itu iluminasi, apa itu iluminasi dan naskah Jawa khususnya naskah Jawa yang ada di Keraton, Yogyakarta. Karena ini sesuatu yang penting kalau ingin tahu siapa itu program ini Pak Udiri kelewatan belum enggak tahu closing saja. Sekian saya ingat tahun lalu waktu bikin tahu program ini untuk Menteri Cerama di salah satu acara di Jakarta terima kasih. Selamat siang selamat sejauh dan kesempatan bapak-bapak, ibu-ibu saudara-saudari yang saya ingat saya langsung mau mulai karena saya punya banyak slides yang begitu ada sampai 50 jadi harus sabar dan saya harus agak cepat jadi saya mau langsung mulai dengan kata pengangguna semacam soal Jawa karena saya sering ditanya mengapa tentang nasa kuno dan itu dalam musuh sabar-sabar terhitung pada kedua apa filologi tidak berguna disalunya ada pertanyaan mengapa sudah sampai 0 ada banyak topik yang menarik dari zaman sekarang apa filologi masih terlepas jawaban jawaban saya sederhana segar tapi saya segera untuk menjawab yang ada ribuan nasa kuno ribuan kebagiannya belum penak digantikan kebanyakan yang berarti ribuan nasa kuno belum digantikan yang berarti masih usit panah kursiung atau lain sebagi tidak dahulu kalah orang Jawa mengambil berinvestasi banyak waktu usaha dan produksi nasa apa sebabnya ternyata nasa dianggap penting sekarang kalau itu menciptakan rasa penasaran saya jadi saya akan herap kalau orang bertanya mata anda selalu terdahil dengan nasa kuno saya mau balik terdapat tiga terdapat 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 yang diperlakukan sebagai georgia di Perpustakaan Nasional Singapura selama Oktober sampai Maret tahun ini dan saya bisa meneliti alfazan saya, saya bisa berbunuh di Masa Jawa. Masa Jawa yang saya menjarakan tersilpan di Perpustakaan Nasional Singapura dan koleksi ini dihibatkan oleh Dr. Farnes Nure, bulung koleksi Dr. Farnes Nure. Foto yang akan saya tunjukkan dengan tersilpan itu dibuat oleh rekat saya, Dr. Alif Nampar, dan beliau di Kofung Tiang Reseur Sialog Kewenjara di Perpustakaan Nasional Singapura. Tapi sudah disentuh, apa itu iluminasi sebenarnya? Nah, dan saya juga mencari selalu, kalau tidak mau satu kata, saya mencari definisi dalam kandus besar bahasa Indonesia. Dan dulu saya sangat pakai kuku, untuk kertas, sekarang bisa ditunjuk, bisa diakses secara online, bisa melihat saya-saya, itu nomor 8. Jadi, apa itu iluminasi? Iluminasi, pada kampus Pistakaan Nasional Singapura, saya menerangkan dengan sinar batahari atau sinar berwarna, seperti Pak Ulias. Jadi, saya mengenai kesimpulan bahwa kata iluminasi belum begitu dikenal di Indonesia. Saya menerangkan, apa hubungannya dengan naskah penerangan dan pencahayaan? Tapi, apa hubungannya dengan naskah? Nah, harus tahu bahwa semenurutong tahun 1900 bahasa ini, hampir sebuah teks Jawa ditulis dari manuskrip, satu kata dari bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan bahasa latin, manuskriptus, dan itu bisa pesan. Ada iluminasi dan ada ilustrasi. Dan buah kata itu sangat milik, namun tidak sangat ada perbedaan antara fungsinya. Iluminasi, kalau dikatakan, itu biasa naskah, berfungsi sebagai dekorasi. Jadi, sekarang, ada kata-kata yang saya ngomong, tapi, janganlah, 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 janganlah. Terima kasih. Dua bisa diletakkan, seberang-seberangkan, iluminasi ala bing hias, bisa diletakkan tambahan yang tidak perlu, boleh, tapi tidak perlu untuk menghias Ilustrasi lain, ilustrasi yang bermanfaat untuk memperjelasasi teks, tambahan yang perlu Sebenarnya, iluminasi ala bing hias, bisa berfungsi sebagai penerang untuk memperjelasasi teks, keadaannya tetap tidak perlu terutama paksa-paksa Dan saya akan memberi ilustrasi, ilustrasi penguanti saya, itu perlu, karena saya mau menjelaskan apa yang harus saya Saya memang dicotoh, bagaimana diambil dari satu naskah yang bersifat sekarang di Perusahaan Nasional Setupurah Naskah yang berdua, kitab berbindu atau berbindu, buku tentang ilmu kris, buku besok memperdayakan tersebut Karena ilustrasi di dalamnya, mengapa ada ilustrasi? Kalau saja, buku ini mengenai kris, menjelaskan apa secara bentuknya, lebih banyak, harus juga tunjukkan Karena itu, ada ilustrasi di dalam masyarakat ini, ilustrasi bentuk kris dalam masyarakat ini Iluminasi, selama dikatakan dekorasi saja Sebenarnya, ada ilustrasi rama untuk iluminasi awal bahan hijau saja Seluruh iluminasi, tidak hanya hijau saja Iluminasi dalam mushaf, 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 ilmu awal bahan mushaf Perangunia, berlendari dari antusif tiga part Per depan Iluminasi dua damas si matiskan, menghiri para marit-apal Telah akhir Iluminasi para depala musuh Iluminasi untuk tanda-lata di musuh, sakit lain Adriana, bagian posong, tuan-dua Nah, lagam biasa yang digunakan, terutama adalah floral, yang tumbuh, bisa ditanyakan, itu khas sebenarnya, karena tidak ada di bagian Islam. Yang lain, biasanya di Indonesia, ada untuk floral, mungkin itu di sepatah oleh drogis. Contoh, ilustrasi, dan iluminasi, ini adalah gambar, iluminasi, awal, musik, sekalirasi, ini adalah naskah, yang ada di ilustrasi. Nah, kelihatan ini, awal tepsnya, dari surat utama, dan lain, dan lain, kita sebut, denah musraf terdapat, atau, al-kraf. Biasanya, kita harus selalu, denah, mulai, al-kraf. Ini juga bisa melihat bahwa, ada banyak varian, jadi, terutama jauh, atau terkenal sekali, ada banyak musraf. Biasanya, Allah, menfaliasi dan biasanya, itu besar sekali. Itu, mungkin yang paling besar, dan itu sebut, menfaliasi. Bagaimana hubungan antara biasanya dalam teks? Tentu saja, dia yang ada hubungan antara biasanya berusaha dalam kalam, Allah, suara dan lain, dan lainnya. Tentu saja, akhirnya, ada hubungan yang berusaha, dengan orang yang berbuat, naskah itu, atau orang yang beruntung, yang beruntung, yang berusaha. dari bagian tersisa dan asga, ketika, konsultasi, selalu, di-seluhnya berasal dari jalan, musya dari jalan, yang beberapa jenis khas, yang berbuktikan kejalaan. Ini juga, sesuatu, sesuatu yang mengarri, maaf. Saya, eh,, juga, ngomong, sudah satu, kisah saya sendiri. Eh, berapa, kami nulis, satu artikel, selamat menikmati 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 itu pasti keluar dengan kumpul pulau atau Bruno Al-Hirasi tapi tidak, jangan sekali untuk menunjukkan penghantian ini hanya ini hanya terjadi kesanukan, itu terjadi dengan dalam pulau ini sangat penting tanggup saya karena di sini masih ada teks lain tapi untuk untuk kelas, nampak itu saya balkong teks ini tahukah apa fungsi jasa ini atau tidak? saya mau lihat tarik, siapa yang tahu? ya tahu? adukasi? rubrikasi ya, menurut itu jalan yang baik rubrikasi, ini ada rubrikasi ini usah beruntungnya bahwa ada penghantian kumpul tapi di dalam kapsi, lah rubrikasi kumpul kita jangan lupa, kita jangan lupa di sini ternyata lalu kita jangan lupa di sini ya dan nah, bisa di sini nah ini lantang, lantang, lantang lantang, lantang tidak tanya teratang, bangkara di sini ada di sini dan kekoki gula lantang di lantang selamat menikmati 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 Satu pola permukiman atau tata ruang secara arkeologis ini kan dimana-mana sama itu polanya. Ada keraton, ada alun-alun, ada mesin dan sebagainya. Suruh Jawa semuanya lain begitu. Bahkan di luar Jawa sedikit ada pengaruh Jawa Islam. Nah apakah iluminasi dalam konteks ini adalah pengaruh Islam? Karena sebelumnya sekarang enggak ada itu Pak. Sekarang ingin terima kasih. Semua masukan itu. Saya mencoba dengan komentar saya. Beri jawab. Dan bagaimana dengan kerja hanya. Doktor, saya kira sebagai seorang pendidik, malah satu fungsi yang besar. Karena saya seperti itu, tidak kata. Hampir tidak ada pendidikan sampai sekarang. Jadi harus memulai dulu. Jadi menurut saya ketika mulai dengan satu buah naskah dulu. Daripada membanggikan semua buah naskah. Jadi kata, oh ya, ini dari Nokia. Ini dari Gerogon. Ini dari Zoro. Ini dari Batura. Dan akhirnya membingungkan. Dan saya kira juga bahwa secara mitologis. Sebaiknya mulai dengan satu contoh ayat. Saya mempunyai satu tempat. Jadi satu daerah. Di sini di Nokia. Tapi tentu saya juga bisa memilih satu daerah yang lain. Dan juga menurut saya satu kuru waktu. Jadi semua contoh ayat. Jadi semua contoh ayat ini. Dari abad ke-19. Saya kira seperti ini saya juga menuntutkan. Sedikit saja. Mengapa iluminasi jarak ada dalam naskah Jawa. Atau bukan dalam naskah Jawa yang lain. Saya kira itu penumpulan sederhana. Dengan dana. Padahal sangat sulit sekali. Untuk mencari dana. Untuk membuat naskah tidak berapa juga. Untuk membuat iluminasi. Menurutasi. Menurutasi. Saya kira. Peran abad ke-19. Karena semua. Tentu ini dari abad ke-19. Ini. Setelah bang di perwormen. Periode pertama. Dan sejarah Jawa. Bahwa dia ada belak. Saya tidak akan berkata. Belak. Saya tidak akan membela sistem Jawa. Jawa salpana. Dan inginfo. Dan menarik. Dan menarik. Dan menarik. Dan menarik. terdapatkan, dan juga, bahwa perhatian, untuk berdama-dama, bisa berkonsentrasi kepada hal yang berat, sebelumnya, sebuah berat, dan berkonsentrasi pada sedi, dan sudah berkumpul menjadi nominasi Jogja. tersebut mengapa kita juga terkenal, saya kira juga politik bersaingan bahwa banyak yang sama mau menolong jauh dalam dunia, yang lain dan yang lain. Saya terima kasih dan berbicara dengan mengenai yang mengenai yang terlalu banyak yang mengenai saya kira saya akan mengenai Pak Zubaka, saya akan mengenai dari ini, karena saya akan mengenai krimi saya akan mengenai krimi saya akan mengenai krimi Ini hampir setiap harapan ada gambar itu, saya tidak tahu banyak contoh, tapi mengapa teks ini penuh iluminasi? Terima kasih telah menonton! 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 Ya, baik. Ini juga saya pernah dulu ada kawannya sepa saya, kan juga di dokter gigi. Dia bilang, kawan naskah yang di naskah. Gigi itu cuma 32. Sebulan itu selesai. Naskah itu banyak kebun. Oke, saya, kita lanjutkan ke menanya kedua dari saya. Di situ, dipikiran saya itu, kan saya juga tahu saja, kok tadi di situ cuma sebutkan di Wodina Suriok, 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 Wodina Suriok. Jadi, kayak, apakah mungkin di tiga naskah itu, kan arti dari, apa, judulnya itu, berhubungan itu gambarnya, iluminasinya, dan apakah itu mewakili sengkalan, lombor, dan nombor, dari naskah itu sendiri, dan apa juga mungkin, gitu kan, di Wodina Ujian Seat, Sindro, Diodomito itu, saya pernah dengar, Diodomito itu adalah siasat perang yang pernah dipakai Rangku Diodana pada Barta Yudat. Apakah mungkin pada zaman itu juga, misalnya di naskah Wodina Sindro, Diodomito itu, menjelaskan bahwa pada tahun ini sebagai sengkalan, jadi, itu ditulis pada tahun ini, dan pada tahun ini terjadi, Jadi, misalnya mungkin saja jadi perang dan makin saja perang itu. Apakah juga mungkin bisa terbuka seperti itu atau bagaimana? Terima kasih. Maaf, saya kurang memahami komentar atau bertanya-tanya. Coba kita lanjut aja. Apa-apa ada yang lain? Maaf, saya. Ya, apa ini itu apa ya? Kan, sengkalan kan kayak mewakili sebuah tahun gitu Pak. Apakah mungkin, apa judulnya itu kayak pedono Purwakuni Jumotro, pedono Yaxintra Jumito, sama pedono Jumito, itu apakah kayak mewakili tahun di mana itu ditulis? Kemudian, apa juga mewakili apa yang terjadi pada tahun itu? Soalnya kan biasanya, kayak misalnya, itu kan kayak ada dua sengkalan, misalnya kan ada gambar yang mewakili sama, itu kan sama. Itu kan sama aja kayak sengkalan pemerintah, misalnya di kata-kata kan ada juga dua, dua nombor atau tunggal, kan juga mewakili sebuah tahun. Mungkin, apakah mungkin juga dalam ini, apa, iluminasi ini juga mengambangkan tahun itu dan juga mengartikan pada tahun itu terjadi apa. Terima kasih. 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 . Terima kasih. Terima kasih. . Terima kasih. 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 Nah ini 1786 ini sebetulnya, ini tahun Masehi atau tahun Jawa? Nah, tahun Jawa. Nah, barangkali memang kalau ini tahun Jawa, ada apa konteks tertentu dengan presidia-presidia Pak? Ya, tapi ini maaf kalau saya langsung memberi komentar. Nah, apa hubungan juga dengan elemen-elemen yang ada yang segini? Karena elemen yang didekatkan di sini hanya beberapa. Jadi, matahari, berat, air, ikan, ada apa-apa? Baik Pak, tapi sebenarnya dalam konteks sengkalan itu menuju kepada suatu peristiwa, dia menandai suatu peristiwa tertentu. Ini sengkalan bukan aspeknya Pak, bukan aspek ikannya, bukan aspek... Tetapi ini ada satu peristiwa yang diatur. Kalau memang ini pertanyaan mahasiswa tadi benar bahwa ini merupakan satu, apa, menandai satu sengkalan, berarti bawa iluminasi sebagai satu yang perlu Pak untuk menandai sesuatu. Jadi, bukannya tidak perlu dalam teks apa-apa naskah itu terutama Pak. Nggak, ini mau menanggap Pak Saitu. Terima kasih. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih. 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 Pertanyaan yang saya mau ajukan, ingin mendengar pendapat Bapak tentang iluminasi. Pertanyaan yang pertama itu, apakah orang yang menulis naskah dan orang yang membuat iluminasi itu adalah satu orang yang sama atau berbeda? Karena, begini Pak, saya juga seorang seniman, melukis juga. Karena beberapa teman saya ketika menulis puisi, mereka juga meminta iluminasi atau seperti ilustrasi kepada saya untuk menghiasnya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua yaitu, melihat seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa iluminasi berkaitan dengan corak lokal atau dipengaruhi dengan elemen yang ada di sekitaran Indonesia. Karena kita negara provis. Jadi, dalam kajian Bapak hari ini, beberapa ilustrasi itu, saya ingin mendengar pendapat Bapak. Apa motif dari pembuat ilustrasi itu, kenapa dia naskah berbeda? Di mana kecenderungannya, patternnya mengarah ke mana? Karena seni kan ada pattern tersendiri. Apakah dia mengarah ke surrealis atau abstrak dan sebagainya. Seperti itu, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Mas Juncak. Tanya-tanya menarik. Sekarang ada beberapa buku yang bisa dibaca mungkin nanti ya. Saya berjalan-jalan. Nah, terima kasih pertanyaan. Sekarang itu, terima kasih pertanyaan. Sudah sering ajukan juga. Bagaimana dengan pemahaman secara teknis? Siapa yang membuat masyarakat. Saya tidak tahu nama penjadilnya, tapi ada perbedaan antara orang yang berbunyi dan orang yang berbunyi. Maaf, saya tidak membawa slide untuk menutupi. Saya tidak membawa slide untuk menutupi, dan ada orang yang berbunyi dan berbunyi. Saya tidak membuat tersebut untuk menutupi. Saya tidak tahu dengan bahwa ini, saya tidak meaakannya. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton